Ada judi yang berkodok trading Kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option Jadi Bicaranya trading padahal judi kemudian tidak ada underlying asetnya Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator Mengganding dalam tanda kutip influencer-influencer Dan besar-besar indikasi ada unsur manipulatif disitu Raymond Jane Anda bukan afiliator kan? Bukan, bukan Tapi kemarin disuruh bahas, tapi kita nggak bahas itu kan Tunggu panggilan polisi Tunggu polisi ya Itu dia om, banyak sih Gue itu ya, pernah punya pengalaman Orang Kaya Terlihat kaya Ternyata dia itu diendorse kekayaannya sama Itu mereka tuh masuk di grey area Grey area Kan begini Ketika itu transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapak Ti Nah mereka jalan sendiri di tengah itu Ijinnya sekolah komputer tapi mengumulkan dana masyarakat MLM menggunakan dana pakai uang Itu ponzi namanya Itu kriminal Tangkepin semua mas Udah selesai itu Ya udah Tipis-tipis lah Kalau mau menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di DM Beberapa ada yang nanya Bang sebenarnya Binomo itu apa? Judi atau bukan? Haram atau enggak? Gini guys Sebenarnya Binomo itu adalah platform trading berbasis binary option Nah kenapa banyak yang bilang judi? Sebenarnya Binomo juga bisa jadi judi Apabila kita mainnya ngasal Kita nggak analisis grafik Nggak analisis scandal Kita mainnya tebak-tebak Sembarangan sell, sembarangan buy Itu jadi judi bisa guys Seperti gue Gue bisa meraih sukses seperti sekarang ini Punya aset puluhan miliar itu bukan karena gue sendiri Tapi adanya peran orang lain Orang-orang yang support gue dan mendukung gue Contohnya Membedah dalil-dalil Indraken soal Binomo Binomo Salah satu broker binary option Seringkali di blokir dan dicap ilegal oleh pihak perwonang di Indonesia Tak hanya Binomo Banyak juga broker binary option lainnya yang bolak-balik masuk daftar hitam BAPT Namun sayang Masih banyak masyarakat Indonesia yang masuk dalam jebakan broker trading yang mirip judi tersebut Bahkan termasuk kreisiris dari Medan Indra Kesuma Pria yang beken dengan nama Indra Kesem memang sering mempromosikan Binomo Bahkan dia disebut sebagai afiliatornya Indra pernah bilang Binomo legal Itu diungkap oleh Indra dalam video yang diunggah lewat channel youtube miliknya pada 20 September 2019 silam Pada menit 2.16 Di video tersebut Indra menjelaskan mengapa dirinya memilih Binomo sebagai platform binary options yang dipakai untuk perinvestasi Disanalah ia mulai menyebut bahwa Binomo legal Kenapa gue pilih Binomo sebagai platform binary options? Karena Binomo menurut gue yang paling oke banget diantara yang lain Banyak yang sebenarnya platform-platform trading di binary options Ada IQ Options, ada Olive Trade, ada FBS, ada Binary.com Tapi gue pilihnya Binomo Kenapa? Karena selain memang sudah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia Tuturnya kala itu Gue tau tuh om Tau lu? Tau 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 arah gue kemana kan? Tau 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 Dia jatuhnya jadi BA nya ya Jadi kayak BA nya Si platform Si platform tersebut Supaya orang-orang melihat dia Terus kepikiran untuk Wah kalau dia kaya gue ikut itu Ada loh orang kayak begitu Ada Gue tau orangnya yang lu maksud Nanti kita ngomong Lu tau Ngerti-ngerti om Gue mikir Ini bohong Itu sebenarnya udah lama sih om yang begituan Justru dulu jamannya MLM Juga begitu Iya Punya satu mobil mewah gitu kan Dipakai semua leadernya gitu Pinjem-pinjem gitu Ganti Platnya diganti-ganti gitu Cuman gue berani bilang gue bukan Karena gue tidak di-endorse Dengan platform manapun Gue tidak pernah dibayar oleh platform manapun Gue sebagai user Bahkan gue kadang-kadang bisa ngejelekin si platform Kalau dia gak bener Tak tanggung-tanggung Indra menyebut bahwa Binomo sudah legal dan berizin di Indonesia Sejak 2015 Jadi sudah paling aman dan terjamin Sudah berusia 4 tahun juga Sebenarnya Binomo sudah dari 2014 Tapi resmi di Indonesia itu 2015 Dan sudah 4 tahun terangnya Padahal sejak 2019 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Sudah menyatakan bahwa Binomo telah di-blockir Karena belum memiliki izin usaha sebagai biala berjangka Jelas Binomo ilegal dan dilarang pemerintah Ilegal hanya di Indonesia Belakangan Indra kerap meralat keterangannya tersebut Dengan menyebut Binomo ilegal di Indonesia Karena tidak punya surat izin di RI Padahal legal dan diakui di seluruh dunia Dalam video yang diunggah pada 24 November 2019 Misalnya Indra berdalih bahwa Kenapa Binomo ilegal dan tak mendapat izin Dari lembaga terkait di Indonesia Pernyataan Indra Kens bisa dilihat pada menit ke 4.25 Di video tersebut Pada video tersebut Indra Kens bahkan berusaha meyakinkan masyarakat Agar tetap menggunakan Binomo Karena platform tersebut sudah legal di negaranya Dan di seluruh dunia Bukan Binomo-nya yang salah Binomo diakui secara internasional Bahkan di seluruh dunia juga diakui Di Indonesia kenapa ilegal Karena tidak memiliki surat izin Tidak mendapat izin dari lembaga-lembaga Yang mengeluarkan izin Jadi intinya Ilegal di Indonesia saja Tekas dia Pernyataan Indra tampaknya jelas geliru Sebelum Indonesia Sejumlah negara lain sebenarnya Sudah jauh lebih dulu melarang binary options Inggris misalnya Pada 2019 yang lalu Badan Pengawas Keuangan Inggris mengatakan Akan secara permanen melarang binary options Melansir router seminggu 30 Januari 2022 Larangan secara permanen itu dilakukan oleh The Financial Conduct Authorities Atau FTA Terhadap opsi binar Pelarangan yang dilakukan di Inggris itu Juga serupa dengan keputusan pelarangan terhadap binary options Yang diperlakukan otoritas sekuritas dan pasar Eropa Atau ESMA di seluruh Uni Eropa Parlemen Israel pada 2017 Juga telah memberikan persetujuan untuk undang-undang yang melarang Perusahaan lokal untuk menjalani praktek binary options ke luar negeri secara online Undang-undang tersebut menjadi langkah awal Israel Untuk menindak keras pelaku binary options Ternyata banyaknya pelaku usaha binary options dari Israel Dianggap menimbulkan citra buruk bagi negaranya Bahkan bisa merusak hubungan luar negeri Israel Sebelum memutuskan itu Israel bahkan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Belgia Untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan Israel Yang menjalani praktek binary options Australia juga sudah berkomitmen untuk melarang praktek binary options Regulator mengeluarkan kertas konsultasi Yang menguraikan rencana untuk melarang semua perjualan opsi binar ke pelanggan retail Yang disamakan dengan produk perjudian Indra Kens dalam video lainnya masih berusaha meyakinkan bahwa Binomo aman karena telah berizin di negaranya Meski belum berizin di Indonesia Sampai saat ini Gue berani katakan kalau Binomo masih aman Tegas dia seperti terlihat pada menit 11.31 Video yang diunggah pada 4 Juli 2020 Konsep yang dikatakan Indra juga tampak geliru dan berpotensi merugikan masyarakat Lantaran informasi yang disampaikan dan diterima masyarakat geliru atau tak sesuai kenyataannya Tanpa adanya legalitas dari lembaga terkait di dalam negeri Masyarakat yang nekat menempatkan uangnya di platform Binomo Tidak akan mendapatkan perlindungan dari lembaga terkait di dalam negeri Ini jelas jadi masalah tersendiri bagi masyarakat yang mengalami kerugian Karena hanya bisa mengurus kerugian tersebut ke negara asal perusahaan platform itu berdiri dan mendapat izin Kalau dia gak punya izin di Indonesia, dia jelas gak aman Kalau masyarakat rugi, kemana masyarakat komplain? Apa mau satroni ke negaranya? Itulah kenapa legalitas di Indonesia itu penting Kalau dia legal, ada perlindungan dari lembaga terkait Kalau dia ilegal atau bodong, bagaimana lembaga terkait mau merindungi? Kata CEO dan founder PT Astronasi Internasional Gemma Gioardi kepada Detikkom belum lama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!